Pemirsa kebakaran genset listrik halte bus Transjakarta yang berdekatan dengan gardu listrik terjadi di kawasan Pasar Mojirachas, Jakarta Tibur pada Senin Malam 2 September 2024. Kebakaran diduga berasal dari korseletik listrik yang kemudian memicu percikan api. Kebakaran api disertai asap tebal membakar habis genset yang berdekatan dengan gardu listrik di halte bus Transjakarta. Genset listrik yang terletak di lahan tengah halte sempat membuat panik penumpang bus yang kemudian terpaksa dievakuasi oleh petugas halte. Petugas suku dinas pemadam kebakaran Jakarta Tibur yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api agar api tidak menyebar ke halte bus Transjakarta. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Api akhirnya berhasil dimadamkan satu jam kemudian dengan menurunkan sedikitnya 4 unit mobil pemadam kebakaran. Terima kasih telah menonton!